Dunia kecil di hutan yang luas. Hari ini aku mau memperlihatkan benda yang bisa berubah. Benda yang bisa berubah? Kalau dilihat dengan mikroskop ini, benda kecil jadi terlihat besar. Wah, ini apa? Bulat-bulat dan lonjong. Ada yang tajam-tajam. Ini yang disebut dengan... Wah, itu bunga. Bunga, Dede Lion, ya? Benar. Kalau kita lihat dengan baik-baik bunga yang mekar, ada semacam serbuk kecil yang menempel. Ini disebut serbuk sari. Serbuk sari adalah hal yang sangat penting bagi bunga. Wah, aku baru tahu. Wah, hebat. Dengan ini bisa lihat lebih jelas tidak, ya? Hei, jangan tekan tombolnya. Aku berubah jadi serangka. Ini lebah madu. Mimiling tembak-kabak. Dan aku berubah jadi capung. Lebih jadi kutu kayu. Wah, kenapa begini? Hah, ini bukan mikroskop biasa. Mikroskop ini membuat kalian jadi seukuran serangga. Namanya mikroskop serangga yang mengejutkan. Mikroskop serangga yang mengejutkan? Seharusnya bilang dari tadi. Eh, bagaimana ya caranya? Untuk mengembalikannya seperti semula? Ada bau harum. Apa ya kira-kira? Hah, Mimilin? Ayo kita juga coba ke sana. Lebih ikut. Tapi tidak bisa terbang. Baiklah. Wah, banyak bunga bukan? Bau yuk harum. Harum dari nektar bunga. Oh, aromanya menyenangkan. Shimajira. Jangan-jangan. Apa kalian mau mengambil madu? Aku menaburkan serbuk sari di bunga itu. Serbuk sari? Pantas saja. Itu yang diceritakan Tuan Rarsen. Ben, kalian siapa? Kami adalah tiga ekor lebah yang sangat terkenal di sekitar sini. Tiga bersaudara. Tiga bersaudara? Tapi kau cuma berdua. Kakak yang nomor dua sekarang sedang... Jangan cerita yang tidak perlu. Anak-anak. Nektar adalah kudapan yang penting bagi kami, para lebah. Kudapan? Ya, karena itulah kami mengumpulkannya. Tapi, kalau kita menghisap semua nektar manis itu, kasihan bunganya. Oh iya, benar juga ya? Tidak. Kami justru merasa senang. Siapa itu? Aku, jiwa dari bunga. Bunga bisa bicara? Supaya kami bisa membuat benih dan menambah populasi, kami harus menaruh serbuk sari di tempat yang disebut dengan putih bunga. Tapi kami tidak bisa melakukannya sendirian. Makanya, pada saat serangga mengambil nektar dan membawakan serbuk sari ke sini, kami sangat berterima kasih. Selamatai! Kue serbuk sari! Gawat! Akan turun hujan! Ini waktunya untuk pergi! Nah, tunggu sebentar lagi, kak. Kakak! Kakak! Melang takut! Tunggu! Aku ke sana! Simba juru! Coba tendang aku! Baiklah! Apa kau terluka? Kakak! Simba juru! Lari! Ayo ke sini! Apa Flappy akan beg-beg saja? Ini lubang apa? Sebentar lagi hujan! Ayo cepat! Siapa itu? Ada yang mau masuk ke tempat persediaan kita? Aku! Lihat itu! Itu si Majiro! Masuk! Ayo masuk! Aduh! Wah hujan! Ternyata sarang semu seperti ini. Mirip labirin! Aku ingin tahu, kalian senang apa di sana? Kami mau... Kami mencari si Majiro! Air sudah hampir masuk. Cepat ke sini! Kenapa di sini ada lebah hidup? Mungkin mau makan kita semua. Bukan begitu. Sebenarnya ini bukan lebah. Si Majiro! Miki! Mimilin! Ada musuh lagi! Teman-teman, tenang ya. Ketua! Gawat! Ada apa? Air hujan ya? Kalau dibiarkan, didiknya akan runtuh. Huuu! Huuu! Kita harus melakukan sesuatu! Sawat ketua! Kita harus segera pergi dari lubang ini! Tapi, di sini ada... Anak-anak yang sebentar lagi akan lahir. Telur-telur semu... Harus diselamatkan! Kami akan membantu kalian! Ayo tutup lubangnya! Ayo, angkat terus! Angkat terus! Hone! Berhasil! Airnya sudah berhenti. Kita selamat! Berkat kalian. Anak-anak kami yang berharga berhasil diselamatkan. Terima kasih banyak. Jadi malu. Hei, kalian! Wah, lebah bersaudara! Kali ini benar-benar bertiga ya? Ini kakak nomor dua. Sebenarnya ceritanya seperti ini, teman-teman. Dia terserang flu karena mati-matian mengumpulkan madu dan serbuk sari. Syukurlah aku sudah sembuh. Lihat, sudah bisa begini. Syukurlah. Selain itu, waktu adikku dalam bahaya, kalian menyelamatkannya. Bawalah ini. Tanda terima kasih kami. Wah, ini kan. Samajiro, ayo cepat kita pulang. Benar juga. Kapan-kapan datang lagi ya? Iya! Kami pulang! Oh, kembali dengan selamat. Syukurlah. Pancake dengan olesan madu. Memang enak. Ada wangi bunga-bunga ya? Jadi bagaimana dengan dunia kecil di luar sana? Mau kesana lagi?